assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel subang service elektronik ngeblok 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 ternyata esnya ngeblok ini kulkas LG lo pintu jumbo ya inverter inverter ini takkan sek dulu kenapa rusaknya posisi bawah juga banyak air ini atas beku yang bawahnya banyak air sistem-sistem elektronik yang lumayan terlihat kita cek semua dulu ya Alhamdulillah ada servisan kulkas ini dua pintu merek LG ya kerusakannya ngeblok lagi cek dulu Oke teman kita lanjutkan pengukurannya ini di bagian yang otomatis ini ya petri Yusya alhamdulillah bisa udah masih oke normal dan satu lagi sensor otomatis yang warna oranye nilainya harusnya 12,5 ini baru sekitar 10,6 ya sekurang jauh kayaknya lemah di sini bisa terjadi bisa coba ukur bagian hiternya saya temannya hiternya ya kita oke hitter coba kenakan ini aja kalau kalau koma 2 cukup masih ada sih bisa siber masih adanya ya maksudnya ukuran segini masih cukup masih sejalan jadi sebelumnya kita habiskan dulu tadi udah pakai air hangat dan sini ada air masih menampung banget kita cek dulu ke belakangnya bila belum sampai keluar jangan sampai dibersin dulu harus air sampai keluar ke belakang oke ternyata setelah dicek bagian belakang penampungan airnya sangat kering banget ya teman ya garing ini artinya harus dibersihkan dulu atasnya dibersihkan dulu dan banyak yang kotor nanti disikat sampai bersih kondisinya kembali normal teman-teman ya pun nanti kita bersihkan lagi oke kita lanjut dulu ya teman-teman ya kita cari dulu bahannya buat cari sensornya ya teman-teman 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 ya teman 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 ya tem selamat menikmati